Terima kasih Anda masih bersama Live Report, Saudara. Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan fonis bagi terdakwa kasus penipuan calau pekerjaan. Terdakwa Endah Yuli Astuti terbukti bersalah dengan merauk keuntungan 26 miliar rupiah dari korban-korbannya yang adalah pencari kerja. Untuk informasi selanjutnya kita bergabung dengan Tarmizi Husayiri di Medan Sumatera Utara. Tarmizi, apa fonis yang dijatuhkan oleh hakim? Fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa Endah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan terhadap 97 orang korbannya. Dalam fonis ini, terdakwa Endah dijatuhkan fonis 4 tahun penjara. Dalam kasus ini, Endah melakukan penipuan terhadap 97 orang dengan modus dan menjanjikan kepada 97 orang tersebut untuk menjadi karyawan PC Perkebunan Nusantara 4. Namun, setelah uang yang di-store kepada dari korban untuk Endah, tidak ada satupun korban yang menjadi karyawan. Untuk meyakinkan korban kepada Endah, Endah mengaku sebagai orang dekat mantan Menteri BUMN Dahlang Iskan. Kembali ke sini. Hussairi, lalu apa reaksi dari terpidana atas putusan dari hakim? Apakah menerima atau akan mengajukan banding? Reaksi dari terdakwa melakukan pikir-pikir terhadap fonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Iya, Sendih. Baik, terima kasih. Tarmizi Hussairi, langsung dari Medan Sumatera Utara. Berikutnya.